S.A.I. Rawan umur 24 tahun nekat mengeluarkan senjata api jenis revolver dari balik jendela mobil merek Toyota Fortuner yang dikendarainya pada Kamis 29 Maret tahun 2018. 18. Kaneti Resmob di Treskrimumpolda Metro Jaya Kompol Malfino mengatakan peristiwa tersebut terjadi pukul 15 waktu Indonesia Barat saat Eza melintas di tol dalam kota dari Grogol menuju Cawang. Jadi pada waktu itu sebuah unit mobil Toyota Fortuner Nopolde 1090 F.C.Y. warna hitam melaju dengan cara ugal-ugalan dan menyalakan lampu strobo ujar Malfino. Kamis 29 Maret tahun 2018. Ketika mobil tersebut melintas tempat di depan rumah sakit Darmais, Jakarta Barat, kata dia. Tiba-tiba mobil tersebut berhenti dan mengeluarkan senjata jenis revolver keluar jendela karena ingin mendahului dan memotong antrean keluar tol karena takut membahayakan pengemudi lainnya. Kemudian seorang anggota Satuan PJR Patroli Jalan Raya Induk 1 Ditlantas Polda Metro Jaya mengikuti mobil tersangka dari belakang, ujar dia. Malfino mengatakan, ketika mobil itu melintas di gerbang tol kuningan, polisi memberhentikannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepucuk senjata air softgun jenis revolver merek S dan W14K 15674. Dua butir amunisi tajam kaliber 3,8 mm, enam butir amunisi air softgun sebuah sarung senjata, KTP, SIM dan mobil Teza. Pelaku telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata api berikut amunisi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1951, kata Malfino.